Di dalam pameran ini menggabungkan semuanya ke dalam satu ruang seni terlepas dari stereotyping apapun yang ada di dalam society terhadap setiap karya tersebut. Jadi bukan tentang fisik ke ruang, tapi lebih ke ruang di dalam idea dan ideologi. Di pameran ini ada 10, yang 8 adalah pelukis, 2 adalah pematung, 1 adalah pematung senior yang mungkin sangat terkenal di Indonesia, Bapak Amrus Natalsya, 1 adalah pematung yang baru terkenal di tahun 2013-2016 hingga saat ini, yaitu Adi Gunawan. Lalu 8 lainnya adalah pelukis, 1 yang ciri khasnya adalah dengan watercolor, yaitu Mas Galuh. Lalu ada pelukis yang baru debut, yaitu Mbak Andriani. Lalu ada beberapa pelukis abstrak, ada Putu Bonus, ada Revoluta. Lalu ada pelukis non figuratif, yaitu William. Lalu ada juga Mas Adikara. Lalu juga ada pelukis yang figuratif, yaitu Ida Bagus, Indra. Lalu ada pelukis yang kadang dikategorikan sebagai seniman perupa gambar, yaitu Bapak Eko Bandi. Selama ini kan mungkin ada gap ya, antara orang yang memang benar-benar suka seni dan tidak. Tidak semua orang mau datang ke art galeri kan. Maksudnya hanya orang yang kadang-kadang memang punya tujuan atau memang suka dengan seni yang akan datang. Nah, di ruang Ritz-Carlton ini, well, anybody can come tanpa ada burden. Yang selama ini membatasi orang untuk merasa kadang-kadang sungkan mungkin atau enggan datang ke ruang seni ya kan. Karena merasa, oh that's not my world atau that's not my comfort zone. Tapi di sini mereka bisa sambil lewat, sambil ada meeting di atas, bisa datang. I think that's the approach yang diambil oleh Mbak Revo selaku, pengelola dari Revoluta Art Space. Pameran ini diselenggarakan dari 20 Maret sampai 20 April. Jadi kalau butuh tempat ngabuburit, silahkan di sini. Dan ini free of entry, jadi everybody can come. Mungkin kadang diminta untuk reservasi in case waktunya bukan di jam kerja. Jika ada perlu ada guide-nya mungkin. Tapi other than that, it's always here until 20 April. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.